Mungkin kalau kita kontekkan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Yang didedikasikan sebagai kado peringatan hari Kartini Sejatinya ini adalah buah pemikiran Kartini juga Jadi kalau kita telusuri Kartini ini memiliki pemikiran menolak kekerasan seksual Salah satunya adalah bentuk pemaksaan perkawinan Kartini menolak pemaksaan perkawinan, poligami, dan perkawinan anak Dan undang-undang TPKS mengadopsinya menjadi tindak pidana pemaksaan perkawinan Nah ini sudah lebih dari 100 tahun sejak Kartini ada Tapi pemikiran Kartini itu kan membuka jalan bagi perempuan mendapatkan pendidikan Dan juga memikirkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan Jadi bagi Komnas Perempuan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Sebagai sebuah kerja kolaboratif seluruh komponen bangsa Ini adalah pembuka jalan Bagi upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan Sama seperti halnya ketika Kartini melalui tulisannya Menjadi pembuka jalan bagi generasi perempuan berikutnya Medcom.id A part of Media Group Network Serius Diaduk kayaknya ya Oh Perangkat Terima kasih Harus Tidak 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 Terima kasih telah menonton!